bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan mencoba kembali ke zaman dahulu yaitu memasak menggunakan kayu bakar karena kita kebetulan ada di kampung jadi kayu bakar sangat banyak sekali kita dan hari ini kita akan menggunakan kayu bakar baru masak air kayu bakar sangat banyak sekali dan bisa digunakan untuk masak air dan juga memanak ataupun menggoreng kita menggunakan kayu bakar yaitu tujuan untuk menghemat pengeluaran yang digunakan untuk memasak karena gas air biji saat ini harganya cukup lumayan sehingga sehingga kita menggunakan kayu bakar sehingga kita agar bisa menghemat pengeluaran yang ada di kampungnya masih banyak warga masyarakat warga masyarakat yang menggunakan kayu bakar kami untuk kayu bakar sendiri sangat mudah dicari dan dicari karena rata-rata tersebut kampung kami banyak mempunyai ladang yang ada ditumbuhi pohon-pohon yang banyak kayunya sehingga mereka bisa memanfaatkan pohon tersebut atau kayu tersebut untuk dibawa pulang yang digunakan untuk dapur mereka keberadaan kayu kayu tersebut sangat bermanfaat sekali karena warga kampung kami masih jarang menggunakan gas LPG karena yang bagi orang tua-tua masih suka dengan menggunakan kayu bakar untuk kayu bakar sendiri kita juga harus berhati-hati dalam penggunaannya jangan sampai setelah menggunakan kayu bakar lupa untuk mematikan tungku apinya karena api yang ada tempat itu bisa melembet keluar dan bisa mengakitakan kebakaran itulah penggunaan kayu bakar yang masih kita lestarikan keberadanya dengan dengan mengingat dan menonton timbakan penggunaan dari menggunakan kata tersebut semoga video singkat dari saya ini dapat penggunaan dan sebagai inspirasi untuk kita terima kasih yang akan yang itu itu yang itu itu yang itu itu yang yang yang